Lima pimpinan KPK hari ini menemui pimpinan DPR untuk melakukan koordinasi antar lembaga. Dalam kesempatan ini, DPR meminta agar KPK bekerja sesuai prosedur dan tidak membawa unsur politis dalam penegakan hukum. Dalam agenda konsolidasi ini, DPR menerima keluhan dari KPK terkait proses pemberantasan korupsi. Namun DPR menilai masalah yang terjadi di KPK tidak bisa dilihat satu per satu, tetapi juga dilihat dari latar belakang peristiwa yang terjadi. Seperti kasus dua pimpinan KPK nonaktif, Abraham Samad dan Bambang Ujoyanto. Menurut pimpinan DPR, KPK harus lebih berani melihat akar masalah yang terjadi dalam dugaan kriminalisasi ini. Sementara dari pihak KPK, pertemuan ini merupakan rangkaian kegiatan untuk membangun koordinasi dengan lembaga negara. KPK menilai koordinasi tidak hanya dengan lembaga penegak hukum saja, melainkan dengan seluruh instansi, termasuk parlamen. Pimpinan Kalingkong, apalagi perselingkuhan. Itu jauh dari agenda dan pemikiran kami. Kalau pimpinan KPK banyak melihat hal-hal peluang-peluang, hal-hal yang tidak bagus, tidak mendukung pelasaran tugas pemerintah korupsi, maka keberadaan pimpinan KPK nanti akan lebih meminta perhatian-perhatian pimpinan Dewan tentang hal itu. Begitu juga pimpinan Dewan menyampaikan kepada pimpinan KPK.